Intro Oke, selamat pagi Siang, sore, dan malam Bagi yang mendengarkan, kita kembali lagi Dengan yang tidak asing lagi Mungkin suaranya Mungkin orang yang disana ingin berkomentar Saya Shok Karena Dengan adanya acara ini Image saya jatuh Ini malah menambah bahwa Ternyata orang pintar itu Bertambah Gimana Gimana orang pintar bertambah itu Oh iya, karena kita membahas mitos-mitos Masyarakat, kita meluruskan Betul juga Betul, betul, itu artinya saya Berkontribusi terhadap Pencerdasan kehidupan bangsa Dengan cara-cara yang tidak cerdas Iya Tanpa memperkenalkan Tolerti dari Ajinomoto Itu dia Aduh, Aduh Ajinomoto lagi Ajinomoto Tolong sekali Untuk bisa menjadi Endorse Di acara ini Ya Nah kita Kelaparan semua Oke, kita bodoh Kita mau ngomongin apaan lagi Ri Ini ada Ngomongin apa lagi Yang pertama Ini yang harus sangat Harus kita bahas Bu Ini sesuatu yang Sangat penting Dan biasa dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Ya oke Aku hampir gak mau denger nih Katanya Jangan tidur habis makan Nanti jadi ular Yang ada Anda jadi beruang Kalau habis makan itu Tidur Gula darah naik Anda gemuk Siapa yang bilang Itu jadi ular Aduh Siapa yang bikin mitos Tapi setelah Jadi ular Gimana 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 make sense nya Ini Bung Bayangkan Bung Habis main basket nih Dari jam 8 Ampe jam 8 pagi Ampe jam 2 siang Oke Laper tuh Laper Iya Bung makan Ke Restoran Padang Iya Rame kan tuh Bung Nah Berarti Gule otak Gule otak Tunjang Wah Digabung Kikil Wah udah Setelah Setelah itu Bung Bung pulang Nah Nah Apakah itu Tidak sama Apakah itu Itu kan persis Dengan ular Yang habis makan Kambing Bulat-bulat Itu Itu sama Dengan mahasiswa saya Habis makan Tidur Makanya tugas-tugas Tidak dikerjakan Harusnya Habis makan Tidur Itu sama Seperti mahasiswa Yang tidak Mengerjakan tugas Ya Aduh Tidak Saya ada pertanyaan Tidak Logikanya Di mana Saya ada pertanyaan Bu Ini tidak sesuai briefing Tapi tiba-tiba Timbul di kepala saya Tadi Dari kemarin tuh Bu selalu membahas Tentang mahasiswa Yang Selalu tidur Ada masalah Dengan mahasiswa tidur Bu Ada Ada sekali Banyak sekali Mahasiswa tidur Hei mahasiswa Tidur 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 Kuliah keberantakan Kuliah kesiangan Mahasiswa itu Semua Bilangnya Amnesia Lagi apa Insomnia Saya tidak bisa tidur Padahal Anda main Ya Padahal Anda makan Apa tuh Micin Sampai gak bisa tidur Berarti Iya Berarti Itu Kebanyakan makan Iya Artinya Abis makan Tidur Makanya dia gak boleh tidur Kalau tidur Dia jadi ular Bukan Rih Kalau tidur Dia jadi bodoh Kalau tidur Gula darah naik Aduh Saya nih makan nih Abis makan Tidur Berarti Kalau tidur Gula darah Kalau tidur Tidak jadi ular Kata bu Tapi Gula darah naik Berarti Kita tidak perlu Operasi plastik Karena Karena Orang-orang yang jelek Itu sudah manis Dengan gula darah Yang tinggi Udah Anda jelek Anda cepat mati Gimana gula darah tinggi Aduh Aduh Gak bisa Gak bisa Pokoknya Abis makan Tidur Itu cepat jadi beruang Bukan jadi ular Cepat jadi beruang Cepat jadi beruang Cepat mati Anda Berarti tambah lucu Karena gula darah Anda naik Tambah lucu Apalagi nih Apalagi nih Saya gak suka Kalau omongan saya di pelintir Saya gak suka Apalagi 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 Saya sudah siap Mendengarnya Sudah siap mendengarnya Tidak memelintir Contoh begini Ada seorang Ada pasangan Ceweknya bilang Ih kamu lucu deh Kayak beruang Nah Nanti Tetap kita Tidak perlu Operasi plastik Habis makan Tidur Biar mirip beruang Tapi plastiknya Tidak kenceng Re Ngeleber Ngeleber Plastiknya Ngeleber Itu kayak plastik Habis dibakar Nah kan Melaat Melaat Nah itu Sementara ular Itu kayak plastik Dikencengin Gitu Aduh Lebih bagus Jadi ular Daripada jadi beruang Ya Bu Lebih bagus Jadi ular Ini apa sih sebenarnya Lebih bagus Jadi ular Ya Karena ular Kenceng Oke Berarti tidak perlu Obat Baik Saudara-saudara Intinya Berarti kita Jangan tidur Habis makan Iya Habis makan Jangan tidur Apalagi Menurut Menurut ilmu Kedokteran Saya gak tau juga Ini cuma denger-denger aja Dari teman-teman yang dokter Ini serius nih Ini serius nih Ini ilmiah Ilmiah Kalau abis makan Terus tidur Itu artinya Makanan akan menumpuk Pencernaan Pencernaan jalan Gitu Kemudian Makanan tidak terbakar Gitu Kemudian Akhirnya menumpuk Itu yang saya sebut Jadi gula darah Nah gula darah itu naik Ya otomatis Peluang Anda Untuk sakit gula Kalau tiap hari Begitu terus Ya naik Gitu Dan Anda akan gemuk Gitu Jadi intinya Mitos itu Bagus Untuk menghindarkan Anda semua Supaya Anda Tidak Kegemukan Tidak Tinggi gula darahnya Dan Anda tetap sehat Oke Mau sehat gak? Mau sehat kan? Mau sehat Oke Ya Ya Anda habis makan Ternyata ngadep ke kanan Jadi kadang-kadang 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 tuh Kadang-kadang tuh Mitos Dibikin Diserem-sermin Supaya Ada value-nya Nah ada nilainya tuh Nilai-nilai-nilai Ilmiahnya Kadang-kadang gitu Ya Tapi kita lihat juga nih Mitos-mitos selanjutnya nih Ada gak nilai ilmiahnya nih Ya 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 Berarti Sebelum melanjutnya Karena yang kedua ini Sangat ilmiah Bu Lu ngomong gitu aja Gue udah ketawa Enggak Berarti Berarti Saya mau nambahin Berarti Kalau Anda habis makan Jangan tidur Nanti gula darah naik Betul Dan kalau Anda Betul Dan kalau Anda habis makan Jangan tidur Menghadap ke kanan Anda bukan Kenapa tuh Malah usus buntu Oh iya Betul itu nih Ente pinter sekali Anda makan nasi panjang 20 ribu Operasi usus buntu 1.500.000 Bukannya untung Iya Untung Itu dia Badu Iya Kita ke mitos kedua Yang sangat ilmiah Ini dia Kalau gigi copot Kalau gigi copot Yang bawah Buang ke atas Yang atas Lempar ke bawah Karena bisa mendatangkan Rezeki Dan cepat tumbuh gigi Itu sangat ilmiah Ini saya mau potong Putus gigi gitu Terus saya lempar ke atas Atau lempar ke bawah gitu ya Ada aturan gitu ya Ada Ini baru denger saya Itu karena gaya gravitas Jadi besok kakek saya Kakek saya kalau putus Waduh gigi saya putus Lempar ke bawah Biar cepat tumbuh gigi Tapi gak tumbuh-tumbuh Gimana Itu gravitasi bu Iya Iya Ini gak ilmiah Ini gak ilmiah Ini ilmiah Ini ilmiah Ini Kamu mau naruh Dimana saja Anda mau naruh Dimana saja Yang namanya Kalau Allah sudah bilang Kun faya kun Jadi tumbuh Gak perlu Anda taruh atas Taruh bawah Ini yang kayak gini-gini Harus diluruskan ini Kalau Anda punya anak kecil Anda punya anak Usia 5 tahun Mau itu gigi Ditaruh di kloset Mau itu ditaruh Di tempat sampah Mau itu ditaruh Di genteng Mau itu ditaruh Di tempat fitness Sekalipun Yang namanya Anak 5 tahun Pasti tumbuh giginya Oh ya gak bisa Tapi ini kita Tapi ini Mendatangkan rejeki 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 apa Jadi besok Jadi besok Kalau misalnya Gigi saya Gigi anak Misalnya gigi anak saya Tanggal 1 Dari atas Terus saya Kafanin Saya harus kubur Baik-baik Bahkan bikinin Nissan Gitu kali ya Supaya Berkah Jangan Jangan Kenapa Karena Indonesia Terhadap pencurian Tari pocong Gak udah gitu Nanti di Ini digusur Nah itu Misi pak Tolong mohon maaf pak Ini harap dipinggirkan pak Karena kita mau digusur Bikin tol gitu ya Tapi ini mendatangkan rejeki Bu Mendatangkan rejeki Apa sih mendatangkan rejeki itu Gak ngerti aku Ini Contoh gini Bung punya Saudara Contoh gini deh Ada orang punya Saudara Umur 5-6 tahun Ya Bungnya copot Yang atas Dibuang ke bawah Eh yang atas Dibuang ke bawah Dibuang ke bawah Dibuang ke atas Dibuang ke atas Orang-orang yang bikin gigi palsu Pasti nyariin gigi Nanti Itu kita membagi rejeki Nah nanti Itu akan digunakan oleh orang-orang yang tak bergigi Makanya bisa tumbuh giginya Begitu anak Iya Gak tau gak Kakek saya gitu Lagi jalan tiba-tiba Wah ada gigi Dipasang Rejeki disitu Itu rejeki Itu rejeki Ini mitos yang sangat Filmnya sekali Ya Allah Ini cari mitosnya yang agak-agak gimana Saya agak tersiksa Jujur saja nih Berduduk di kursi ini Di wawancara Anda Ini saya sangat tersiksa ini Ya Allah Bung Saya dari umur Dari kecil Itu selalu melakukan tradisi ini Bung Apa tuh Yang ini Yang Ngelempar-ngelempar Iya Saya gak ngelempar-lempar Gigi saya masih normal Ri Wah ini Ini Saya setelah melempar-lempar gigi ini Bu Saya dapet rejeki Bu Setelah berapa tahun Saya melempar gigi Akhirnya saya bisa Gigi ini Bu Waduh Saya gak punya Oh berarti bener ya Gitu Ya oke Saya gak punya buku itu Karena saya tidak melempar-lempar gigi saya Ya Buat teman-teman yang mau buku itu Lempar-lempar lah gigi Kalau nanti anaknya mau buku itu Lempar-lempar lah gigi Itu kesimpulannya Bener ya Ya Karena saya Gitu dari umur Setahun Setahun Lu setahun udah ini Udah Putus giginya Apa gimana Udah Karena bandel kan Anak saya aja Dua tahun baru Numbu gigi Setahun udah ganti-ganti gigi Jadi udah ada yang copot Saya lempar ke atas Ternyata Oke 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 Berarti makin sering Makin sering gigi kita tambah Tanggal Makin banyak buku-buku Kamus politik Saya iri sekali Saya mau sekali Saya iri sekali Sebenarnya Banyak barang di sekitar saya Cuman saya mencari lelucon Jadi yang lucu saya masukkan yang ini Kamus politik Baik Oke Ya Jadi gara-gara gigi tadi Genteng sering bocor Genteng sering bocor Lalu itu membawa Rezeki untuk tukang Iya Bener Iya Bener Karena tanggal saya tertutup oleh gigi Makanya bocor Iya 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 Rezekinya Itu kan bukan rezeki kita kan Gigi dibulempar ke atas Membawa rezeki Untuk Bukan untuk kita Untuk orang lain Iya Untuk kakek-kakek Lagi jalan Tiba-tiba Oh ada gigi Dipasang Jadi gigi palsu Untuk tukang Tiba-tiba Bocor Untuk tukang tambal gigi Banyak macam-macam Itu sama dengan ini Bung tau coklat Coklat yang Dalamnya kacang Tau Tau Nah itu sama seperti itu Lagi orang-orang yang tak bergigi Silahkan anda ngemut Permen itu Terus kacangnya Kumpulin Kacangnya 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 kumpulin Begitu ada Begitu ada tamu Silahkan Disuguhkan Itu anda membuat rezeki Ke orang Ente Abis itu Ente disuap Corona Corona Lu semua Satu tahun Itu dia Saudara-saudara Itu Sangat ilmi ya Enggak Kalau yang ini Saya tidak menemukan Relevansinya Ini Ini jawaban serius saya Saya tidak menemukan Relevansinya Saya hanya menemukan Relevansi dari Tadi yang Makan tidur Karena takut gemuk Kalau ini Ini sama sekali Saya tidak tahu Relevansinya Kecuali tadi ya Soal rezeki Ini serius Ini serius Sumpah ini serius Oke oke serius Depan saya ini kan Agak berlaga gini Jadi kayak gini Iya 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 Itu sama kayak saya Itu Yang ini Yang ini tuh Saya buang ke atas Jadi Gara-gara ini juga Mau copot Ini cepat tumbuh Jadi berlaga begini Emang jadi cepat tumbuh Ketika dilempar ke atas Dokter di Swiss aja Dengar kamu ngomong kayak gitu Nangis mereka Nah itu Ini temuan penemuan Apalagi nih Tidak ada faktor hubungan Antara gigi dibuang Dengan gigi cepat tumbuh Coba gini bu Dokter tuh orang pinter bukan bu Pinter? Oh bukan Oh bukan Iya oke Bung kalau ke Indonesia Dokter itu Dokter Dosen Dan lain-lain itu Bukan termasuk orang pintar Oke Orang pintar adalah Orang yang bisa bermain dukun Nah itu orang pintar Dia bisa menumbuhkan anda dengan cepat Hanya dengan daun sirih Ditempelkan saja Iya betul Itu orang pintar ya Orang pintar Satu lagi nih Orang pintar minum tolak angin Betul Anda minum tolak angin gak? Iya Kenapa orang pintar itu dukun? Karena hantu itu angin Dia sering minum tolak angin Tolak angin Oke Iya betul Kalau anda kesurupan Minum tolak angin Tolak angin Iya betul Betul Ini betul Betul Oke Habis ini saya mau Belajar jadi orang pintar Dan belajar minum Tolak Bukan belajar minum Ya Nimbun tolak angin Ada apa lagi? Ada ini Yang Tolong ini ilmiah Sangat ilmiah Mudah-mudahan Sangat berbau ilmiah Sangat berbau akademis Mudah-mudahan Saya dikirim negara Sekolah jauh-jauh Untuk Menemukan sesuatu yang bersifat akademis Ini berhubungan dengan laki-laki Oke Berhubungan dengan laki-laki Saya agak kurang enak nih Ini sangat berhubungan dengan laki-laki Yaitu Pejantanan Dilarang memukul pantat gadis Jika tidak Anda akan mendapatkan istri Yang tidak bisa masak Yang ada Anda tidak punya istri Digebugin Anda Sampai mati Apalagi kalau Anak gadisnya Adalah Anak seorang marinir Mati Anda Ini Ini gak bisa Ini sangat ilmiah Ini sangat-sangat Berbau akademis Ilmi Ilmiah Ilmiah Tapi saking ilmiahnya Anda sampai tidak bisa Punya istri Karena Anda udah cacat Anda digubungin masa Gak bisa gitu Karena memukul Pantat gadis Itu emang Membuat kita Mendapatkan istri Yang tidak bisa masak Coba Coba Saya mau denger deh Apa penjelasanmu Soal ini Oh iya Contoh Bung lagi di jalan Jangan Bung lah Kasian Nanti Nanti dikira ada ini Jangan Jangan Saya Saya Image saya sudah bagus Contoh Pak Pak Udin Pak Udin Pak Udin Pak Udin Pak Udin Bapak saya Jangan Ganti Udah Pak Ya entah siapalah Orang di dunia ini Dia jalan Dia mukul Pantat gadis Dia dapat istri Yang gak bisa masak Saya mau denger Apa tuh Karena Barang-barang di dapur Sudah berterbangan Ke ruang tamu Iya 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 Anda pintar Anda pintar Saya akui Anda pintar Anda pintar Kenapa Bapak ini Melakukan itu Di saat corona Udah tau Ekonomi lagi susah Jadi susah Beli alat-alat rumah tangga Tolong Sadar diri Anda sudah beristri Iya 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 Betul 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 Iya Anda pintar Kebanyakan gaul Sama saya Mungkin Anda jadi Lebih pintar Iya 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 Saya senang Saya senang Kalau ada teman-teman saya Karena bergaul Sama saya Terus dia jadi pintar Saya senang Saya senang sekali Anda akan melihat UFO Di mana-mana Apa tuh Piring terbang Oh iya Kalau gak ngasih tau gak Enggak dong Rory Kalau gak ngasih tau gak Jadi Kalau gak ngasih tau Saya misalnya Tiba-tiba Di jalanan Saya pegang gitu kan Terus kemudian Istri saya gak tau Ini Berarti bung Tidak mengikuti Perkembangan teknologi 4.0 Dimana Dimana mata tetangga Lebih tajam Daripada Sisi Dini Ini true ya Di Di Jakarta itu Ada istilah Uang dengar Apa itu Uang dengar Uang dengar Jadi misalnya Anda Saya Saya Pemilik Ini ya Pemilik Sewa Yang punya rumah Anda penyewa Itu terus saya Terutama di kampung-kampung Di beberapa kampung-kampung Yang padat Itu kita Kita negosiasi nih Soal Apa Soal Ini Kamu mau nyewa rumah Oke 12 juta 12 juta setahun Itu nanti Saya harus ngasih Ke tetangga Kanan kiri Istilah Uang dengar Ya gak tahu saya Itu dari mana Ngapain pak Ini pak Uang dengar pak Saya Habis dapat ini pak Benar Yang ada Pajar Sejati yang ada Di Jakarta Ternyata Uang dengar juga ada Uang dengar Iya Hei KPK Turun Masus korupsi Tapi Iya 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 Benar Benar Oke Masuk akal Masuk akal Oke Bagus 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 Daripada tadi Soal gigi Ini lebih bagus Ini lebih bagus Saya acungi jempol Bahwa Mitos ini adalah Mitos yang sangat mendidik Ketimbang soal gigi Tapi Tapi itu kan tadi Kalau orang yang udah married Iya Kalau yang belum married Gimana Dia tetap Ya itu tadi Dia tetap tidak akan dapat Istri yang bisa masak Kalau saya gara-gara Digebugin Sama masa Sama bapaknya Kalau saya Di penjara Kalau saya Sangat akademis Milihat Saya itu kurang akademis Apa Riri Sampai saya dibilang Kurang akademis Rasanya saya ingin Meninggalkan semua Sekolah-sekolah saya Bumi itu Sangat akademis Cuman Di dalam jobs Kita juga perlu akademis Saya mau dengar Mau dengar Apa Karena Bagi Ini bagi Para pemuda Yang mendengar Podcast ini Ataupun video ini Nantinya Tolong diingat Jangan Mukul Pantat gadis Karena Apalagi Apalagi Yang belum nikah Iya itu Apalagi yang belum nikah Apalagi yang belum nikah Karena Karena Anda nanti Akan didemo Akan didemo Sama kaum Feminis Ini disebut Pelecehan Seksual Betul Itu Anda akan Anda didemo Anda didemo Kaum Feminis Nama Anda Jelek Di Twitter Anda tidak bisa dapat Jodoh dari Twitter Apalagi Apalagi Anda Mukul Pantat gadis Anak kecil Pedofil Anda Lama-lama Iya Anda dikebiri Anda tidak bisa kawin Anda tidak bisa kawin Anda tidak punya kebahagiaan Dan Anda dikucilkan Dari Masyarakat Indonesia Mau Anda? Mau Anda? Tidak Tadi kan kita ngomongin jodoh Bagus Ngomongin jodoh Nah Mitos Mitos terakhir Ngomongin jodoh Karena ini pasti Orang-orang pada senang Iya Terakhir ini juga jodoh Terakhir? Terakhir Insya Allah terakhir Apa tuh? Katanya Ini tadi kan bagi laki-laki Ini bagi perempuan Nah Kalau menyapu Itu yang bersih Kalau tidak jodohmu brewok Ini 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 saya dengar Ini saya dengar Ini Ya Apa yang Saya Saya Setuju dengan mitos ini Berarti saya ini Tidak akan dapat jodoh Hei Saya brewok Gak mungkin Gak mungkin saya Kayak gigi tadi Dibuang ke bawah Eh Berarti ya Lu tau gak sih Ada Dulu ada artis Namanya Lydia Kandau Tau gak? Tau ya? Tau ya? Tau ya? Itu kan suami Jamal Mirda Tuh gondrong Berwok Berarti Lydia Kandau Itu nyampunya kurang bersih Itu dia Wajar dia artis Soalnya gak pernah nyapu Ini kita bikin tanggal berapa? Tanggal 6 Januari 6 Januari 6 Januari 2021 2021 di Indonesia 11 Belanda jam 5 Betul Bung? Betul Betul Bagi perempuan yang menjadi istri saya Nanti tenang saja Sayanya punya bersih kok Ya Sayanya punya bersih Lantai kinclong Tapi tolong Masak itu Jangan kita masak Hei 20 tahun dari sekarang Tolong ditonton video ini Istri Anda Nyapunya udah bersih Istri Anda Calon istri Anda Bisa masak Tapi Anda Mukul Pantat gadis Hilang semua impian Anda Hilang Hilang Disambu langit Disambu langit Tapi Tapi saya penasaran Saya penasaran Kalau ini kan Kalau saya punya Nggak bersih Iya Dapat jodoh brewok Berarti Saya cukur habis Iya dong Lagi Masalahnya apa sih Punya jodoh brewok Coba deh pikir-pikir Itu kayak haib gitu Itu kayak Itu kayak lu punya Punya jodoh Apa gitu ya Yang Aduh Kayaknya hina banget Punya jodoh brewok Karena itu nanti melihat Takar kebersihan Serius Kalau Benar arti Ustadz-ustad pada Nggak bersih dong Gimana sih Aduh Beda Beda bu Beda Ustadz-ustad itu Rata-rata Memanjangkan jenggot Setelah mereka Menjadi ustadz Iya Kalau saya Belum jadi ustadz Masih murtad Itu Begini Iya Iya Jadi Emang brewok ini Menjadi kadar Kebersihan Perempuan Kalau Dia nyapu Tapi kasihan sekali Anak brewok ya Jadi Kalau Jadi Kalau Dia nyapunya Bersih Dia bersih Disini Kalau Itu nyapu Atau pengerik Enggak Kalau Maksud saya Kalau Kalau dia Kalau si perempuannya Punya bersih Berarti dia Dapet yang mulus Oke Iya Dia dapat yang Tidak bersih Yang debu-debu Masih ketinggalan Nah dia dapat yang Begini Iya Oke Kalau dia Nyapu Dia nggak mau nyapu Itu artinya Anda harus Cek kelamin Kenapa Kenapa Perempuan Perempuan Tidak nyapu Bantuin Waduh Iya Iya Halo SJW Tolong Ini ada Ari disini Tolong Masuk Masuk SJW Masuk Ini ada Ari disini Dia menyuruh Semua perempuan Untuk nyapu Nggak gitu Anda nggak bisa kawin Nanti Anda nggak bisa kawin Saya laporin SJW Anda nggak bisa kawin Ini salah Ini salah Ini salah Karena kalau rumah Bapak kerja Ibu kerja Lalu siapa yang merawat rumah Iya Karena barang itu Seharusnya dijaga Dirawat Betul Nggak melebihkan Pengeluaran uang Nanti uangnya bisa Dibuat jajan istri Iya Iya Betul Betul Jadi nyapu Jadi nyapunya ganti-ganti Jadi Oke Alhamdulillah Aman Ya Tapi Tapi banyak Dari mitos-mitos Yang kita bahas itu Adalah mitos-mitos Yang sebetulnya Punya Punya Apa ya Punya Nilai Iya Betul Punya nilai Tapi saya tidak pernah Menemukan nilai Soal Berewok Dan soal gigi Ini di luar Akal sehat saya Kenapa harus ada Mitos-mitos itu Tapi di sisi lain Kadang-kadang Mitos itu dibuat Untuk Supaya Apa Kita punya Apa ya Nilai disitulah Kayaknya gitu ya Rieh Iya Untung Anda Tidak ngomongin Soal Soal mitos Polisi tidur Itu Aduh Ya Allah Saya pusing Nanti kita ngebahas Gimana Untung Anda ngomongin Mitos-mitos Yang berhubungan Dengan Kesehatan Iya Karena Kesehatan itu Lagi sensitif Sekarang Iya Benar Sensitive banget Sekarang Nanti ada Mitos soal corona Nanti nanti Bentar lagi Oh ada Tapi kayaknya Ada satu mitos lagi Tadi Ada Kayaknya Kayaknya ada satu mitos lagi Coba Saya mau dengar Saya mau dengar Saya mau dengar Mitosnya Mitosnya adalah Apa tadi Yang 2000 Berapa Ini adalah Mitos futuristik Mitos futuristik Yang berkata Indonesia bebas Dari korupsi Ya itu mitos beneran Itu saya tidak percaya Itu mitos beneran Itu mitos beneran Kalau Anda sampai percaya Anda tidak ilmiah Anda tidak 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 pintar Anda kebanyakan Ajinomoto Anda kebanyakan Micin Itu Tolong Apa Anda mau Anda mau bilang Apa lagi Ini mitos Ini Di antara yang tadi Di antara yang tadi Yang paling tidak percaya Adalah mitos terakhir ini Saya paling tidak percaya Itu valid Karena ada yang namanya Uang dengar Hey Tolong Ada lagi ke uang dengar Tolong Yang dicari Jangan yang ememan Yang uang dengar Ya Kasus korupsi Iya Iya Uang dengar saja Anda dikasih Apalagi yang ememan Itu dia Aduh Anda saja masih titip absen Wahai teman-teman saya Anda masih titip absen Anda mau ngomongin Indonesia bebas korupsi Go to hell Go to hell Itu dia Itu dia Itu dia Indonesia bebas korupsi Saya lebih percaya Ari masuk surga Daripada Indonesia bebas korupsi Itu dia Saudara-saudara Tapi kalau tadi itu ada Ini terakhir Terakhir lagi Emang kalau makan pantat ayam atau berutu itu jadi bodoh ya Bu? Waduh ini ngomongin Ngomongin kepintaran tapi dari sisi makanan Ya sekali lagi Rik saya tidak punya Percayaan soal itu Berarti anda lebih percaya Berutu ya Berutu itu kan ini ya Berutu itu kan bokongnya ayam kan? Benar Benar itu Iya Bokongnya ayam ya Apa Apa Saya Saya pernah makan Apa Gara-gara itu saya Harus saya lebih pintar dari ini ya? Tuh Teman saya kemarin makan Bu Nah Terus? Dia makan pakai Ajinomoto Hahaha Noble combo hit Iya Noble combo hit Habis itu dia tidur Dan dia tidak kuliah Iya Dia tidak ikut uas Ternyata besoknya saya cek Sudah berbuih mulutnya Itu sambil Sambil yang lain Bukan 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 Apa Karena dia Karena dia Keperdosis sama mitos Hei Oke Hei Bagus 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 Adar diri Iya Iya Bawah dilempar ke atas Hahaha Hei Tapi dari itu semua Dari mitos satu Sampai mitos lima Itu tidak ada yang berbahaya Kecuali satu mitos terakhir Kalau Anda percaya itu Anda berbahaya Hahaha Hahaha Itu dia Oke Oke Closing Makasih Ri Sampai disitu Pembahasan mitos kita Mungkin ini akan berhenti di part 2 Mungkin nanti part 3 kita akan membahas satu yang lebih unik lagi Mungkin bukan mitos Kalau ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan yang ingin kita jawab berdua Silahkan Kalian Ajukan pertanyaan Langsung Lewat kolom komen Benar Benar Nanti kita bahas Kita bahas Atau mungkin kalian punya mitos Ataupun cerita yang ingin kita bahas Silahkan Betul Kita bahas ya Kita akan membahas dari sisi yang sangat ilmiah Dari sisi yang sangat Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Secara medis Secara keilmuan Betul Betul ya Oke Nanti kita akan membahas tentang cerita jelata Eh cerita rakyat maksud saya Terima kasih Terima kasih Sampai di detik ini Mohon maaf jika kami ada salah Ini semua hanya sebuah lelucon Membahas tentang mitos Ya ya Dan Bagi anda-anda peserta di mata kuliah saya Tolong Jaga sikap anda di kelas Sepertinya ada dendam pribadi Dengan begitu Saya Mundur diri Sampai ketemu di podcast selanjutnya Bye Sampai ketemu di podcast selanjutnya Terima kasih.